segala sesuatu dapat dikerjakan bimbing dan puntun datang di binaik dan bersama tim pengerak PKK Provinsi Papua nomor 14 Garing Kep Garing PKK Prof Garing Rom Ketua tim pengerak PKK menimbang A dan Semi Abami Weak sebagai pelaksana tugas ketua tim pengerak PKK Kabupaten Bovendigul keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan kepentuan bahwa apabila di kemudian hari tim pengerak pemberdayaan dan kesitaran keluarga tanggal 5 November tahun 2021 saya selaku ketua tim pengerak Melantik Nonya Veronica Kawaniba Nyaluo sebagai ketua tim pengerak PKK Kabupaten Bovendigul 2021 sampai dengan tahun 2024 saya percaya bahwa ketua tim pengerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Kerja pemerintah memiliki penting dalam mendukung berbagai program pembangunan terutama pembangunan keluarga Keberadaan PKK dapat dilihat sebagai organisasi yang dinamis dan banyak memberikan kontribusi bagi sebagian masyarakat PKK dalam mendukung pembangunan bangsa telah mendapat pengakuan dan penghargaan Hal ini mengandung makna bahwa eksistensi gerakan PKK telah diakui secara luas sebagai gerakan dari dan oleh masyarakat merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Kerja pemerintah Kabupaten Bovendigul hari ini dilaksanakan pelantikan ketua tim pengerak PKK Kabupaten Bovendigul dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus tim pengerak PKK Kabupaten Bovendigul kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada ketua tim pengerak PKK Provinsi Papua yang telah melantik PKK Kabupaten Bovendigul pada siang hari ini PKK Kabupaten Bovendigul kami akan mendukung program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengerak PKK Kabupaten Bovendigul yakni pembangunan keluarga yang berkualitas melalui pemberdayaan dan kesehatan keluarga semoga kita dapat melakukan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul guna menghuyutkan keluarga yang maju mandiri sejahtera hidup selaras terasi dan seimpang pengen jawab yang Tuhan berikan kepada kami oleh sebab itu hari ini momen yang sejarah Tuhan memberikan kepada kami untuk Ibu Ketua PKK Bovendigul Nyonya Veronica Waniba Yaluwo pada hari yang berbahagia ini kita lupa pulang ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Nonya Wen Abami W.A selaku pelaksanaan tugas Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Bovendigul yang telah menyembang tugas dalam memajukan gerakan PKK serta mempersiapkan Ketua Definiti PKK selama satu tahun lebih ingat-ingat masyarakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yaitu keluarga yang mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara Yasmani dan Rohani keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang mempunyai arti besar dalam proses membangun manusia maka PKK mempunyai tugas menerjemahkan kebutuhan dasar keluarga di bidang pendidikan kesehatan ekonomi serta dijabarkan dalam empat pokoknya dari 10 program pokok 10 program pokok yang prioritas dan selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait terima kasih banyak untuk Pak Bupati sudah tadi dalam pidatonya atau sambutan menyampaikan bahwa akan mendukung program PKK terima kasih banyak Tuhan akan memberkati dalam pelayanannya pemerintahan baik di provinsi maupun Kabupaten sampai dengan kedesa harapan adalah harus kegiatan jalan makanya ini situasi yang sedikit sibuk dengan persiapan perparans kegiatan ini tapi kami meluangkan waktu untuk melantik harapan kita bahwa PKK harus jalan dan juga kalau kami tidak lantik administrasi akan jadi hambatan untuk mereka bisa jalankan kegiatan oleh sebab itu situasi apapun kami ambil peluang sedikit untuk bisa lantik supaya kegiatan itu bisa jalan sesuai dengan program yang ada dia harus melantik angkota-angkota juga untuk persiapan untuk 5 tahun 5 tahun saya baru dilantik hari ini nanti pulang ke Kabupaten Bukitigul bisa dilantik PKK yang baru ya itu saja kalau saya sudah ini nanti program-program PKK saya akan jalani ke kampung-kampung atau ke istri ya dengan perlantikan Ibu penggerak PKK Kabupaten Bukitigul oleh Ibu Ketua PKK Provinsi Papua amanahnya sudah ada kami pemerintah daerah sebagai mitra kerja kami akan dukung program PKK di Kabupaten Bukitigul sehingga berjalan lancar kami juga akan memfasilitasi semua program PKK di Bukitigul yang mana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua ada 10 program prioritas akan kami bantu sebagai mitra dan Ibu-Ibu PKK di Bukitigul bisa melaksanakan tugas mereka sebagai Ibu keluarga berencana kami akan selalu membantu Bukitigul Ibu-Ibu PKK Bukitigul dari Ciepura, Papua Tim Liputan Papua News melaporkan Terima kasih selamat menikmati